Kita melihat mungkin untuk tanggal 20 ini mungkin tidak akan menaikkan ya, tapi kemungkinan sampai dengan Desember masih akan ada kenaikan sekitar 25 sampai 50 basis point lagi. Jadi memang sampai akhir tahun ini masih akan mencapai titik tertingginya lagi, melihat kondisi inflasi ya. Saya rasa itu yang akan dilakukan prediksinya. Tapi beda mungkin dengan di Indonesia, karena di Indonesia sendiri kalau kita lihat, faktor daripada demand dan supply itu dapat diatasi, terutama adalah inflasi. Tapi kita masih melihat sekitar 3 persenan lebih, maka kelihatannya kalau BI tidak akan menaikkan suku bunga. Baik Bu Afi, artinya kalau ada kemungkinan satu kali lagi akan naik dari the Fed ini ya, 20 basis point, artinya sudah sama 5,75 dengan Bank Indonesia yang diprediksi mungkin tidak akan menaikkan suku bunganya. Lalu seperti apa kira-kira Bank Indonesia ini harus menjaga agar tidak terlalu banyak capital outflow? Pertama adalah DHE yang diberlakukan sudah mulai bulan lalu, dan ini akan terlaksana nanti di bulan Desember. Saya rasa itu salah satu cara dijangka pendek untuk menjaga nilai tukar rupiah, supaya tidak terjadi capital outflow, bahkan dana harus masuk wajib 30 persen, terutama adalah dari SDA, ya itu yang pertama. Nah yang kedua memang Bank Indonesia mesti berjaga-jaga, karena kalaupun ada faktor dana keluar ya, kan kita juga tidak bisa memaksakan untuk menaikkan suku bunga. Nah tapi mungkin juga bisa melakukan pinjaman jangka pendek ya, hanya untuk menjaga nilai tukar, saya rasa itu juga bisa dilakukan, karena DHE ini kan hanya sifatnya jangka pendek ya. Nah yang ketiga memang kalau kita lihat inflasi di kita masih bisa dijaga, jadi memang sebenarnya tidak mengharuskan kita menaikkan suku bunga gitu ya. Nah jadi mungkin juga instrumen lain yang dilakukan oleh Bank Indonesia sekarang, membelikan insentif itu kan juga bisa meningkatkan intermediasi perbankan ya. Nah jadi memang kalau kita lihat likuiditas perbankan cukup banyak sebenarnya, yang masih bisa dilakukan untuk persiapan dalam rangka peningkatan dari permintaan kredit. Karena kan prediksi Bank Indonesia sendiri antara 9 sampai 11 persen, sekarang kan masih sekitar 8 ya, jadi mungkin dalam 4 bulan ke depan masih akan ada permintaan-permintaan, dan kalau melihat ekspektasi masyarakat di dalam indeks konsumen, itu kelihatannya orang masih melihat 6 bulan ke depan ekonomi itu cukup baik, sehingga ini juga memicu orang mau berinvestasi, bahkan masyarakat pun juga sudah mulai sekarang kredit konsumsi sudah mulai tumbuh lagi gitu. Baik Bu Afi, tapi ekonomi dan analis ini memproyeksi juga mungkin suku bunga the fat yang tinggi ini akan ditahan lebih lama begitu, bahkan banyak yang menyatakan sampai second half 2024, artinya kesamaan bunga di Indonesia dan di Amerika Serikat ini mungkin akan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan Bank Indonesia mungkin untuk menjaga capital outflow yang jaraknya cukup lama? Kalau kita lihat sebenarnya sudah ada SRBI ini, apakah ini bisa menjadi salah satu instrumen yang menjadi semacam cara dari Bank Indonesia untuk menahan likiditas? Kalau dari domestik saya rasa bisa ya, karena domestik sendiri tidak akan menempatkan dana di luar, karena kan sifatnya jangka pendek, sehingga sewaktu-waktu akan ditempatkan. Nah yang ditakutkan ini adalah dana-dana besar yang cukup besar oleh pengusaha-pengusaha ini ditempatkan di luar. Nah ini yang mungkin memang perlu juga untuk pendekatan kepada para pengusaha ya, apa yang akan mereka lakukan sehingga Bank Indonesia juga punya data terkait dengan rencana para pengusaha, sehingga itu nanti bisa dinegosiasikan apa yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia ya. Sehingga nanti jangan sampai terjadi capital outflow yang berasal dari domestik. Kalau yang dari asing menurut saya selama ini kan keluar masuk dan Bank Indonesia bisa menahan kok gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan investor asing yang selalu keluar masuk. Tapi yang harus kita pertahankan adalah justru yang domestik gitu. Jangan sampai yang domestik ini yang selama ini transaksinya cukup besar itu keluar ya. Nah itu yang akan membuat memang likiditas akan kering gitu. Nah ini yang memang menurut saya harus ada komunikasi yang baik dengan para pengusaha besar, kan nggak banyak jumlahnya yang punya duit besar ya. Nah itu untuk dikomunikasikan apa yang akan mereka lakukan dan mungkin bisa bernegosiasi apa yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia supaya likiditas itu tetap ada gitu. Dan yang kedua memang perbankan kan juga jangan sampai akhirnya nanti bunga bank tinggi kan. Kalau bunga bank tinggi akhirnya juga investasi akan berkurang gitu. Jadi ini memang dilematis antara kelihatannya orang sudah mulai mau berinvestasi dengan tingkat suguh bunga yang diprediksikan bisa meningkat gitu. Nah ini memang satu dilema yang membuat nanti orang bisa jadi udah deh nggak usah investasi dulu gitu. Nah kita nggak harapkan seperti itu. Tapi kita harapkan orang mau berinvestasi. Nah makanya di sisi yang lain selain perbankan kan pasar modal juga menawarkan ya sekarang untuk dimudahkan untuk orang go public dan orang juga mengeluarkan obligasi. Itu juga salah satu cara untuk mendapatkan dana murah gitu. Baik, memang dilematis seperti yang Ibu sampaikan begitu ya. Apalagi ya cara Bank Indonesia untuk bisa mengeluarkan instrumen-instrumen seperti SRBI. Tapi kalau memang nantinya Bank Indonesia kedepannya akan mengeluarkan instrumen-instrumen lain yang menarik. Apakah ini nantinya tidak menyerap likuiditas yang berada di perbankan? Ya menurut saya yang dilakukan Bank Indonesia memang ada dua hal yang orang anggap itu satu dilema. Di satu sisi kalau DHE itu kan supaya dana nggak keluar ya menjaga rupiah. Tapi di sisi yang lain likuiditas dolar bisa akan rendah di perbankan misalnya. Nah ini yang mungkin mesti dicari jarang keluar. Seandainya memang perbankan itu membutuhkan dana dolar untuk pinjaman mungkin bisa langsung ke Bank Indonesia gitu. Jadi ini juga harus ada mekanisme supaya saling berkaitan. Karena kalau sendiri-sendiri akhirnya nanti banknya kekurangan likuiditas disini lebih banyak likuiditas. Itu salah satunya. Nah yang kedua adalah terkait dengan adanya SRBI ya. Di mana apakah itu dengan menyerap terus bank tidak bisa apa-apa. Saya rasa enggak. Bank itu akan melihat ketika memang dia tidak ada permintaan kredit mungkin juga ikut dananya ke sana. Tapi apabila permintaan kredit itu mulai tumbuh bank lebih memilih untuk memberikan kredit. Karena spread suku bunganya jauh lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi. Jadi saya rasa kalau ini saya tidak terlalu khawatir kalau bank itu akan kekurangan likuiditas gitu. Baik kalau berdasarkan dialog kami dengan salah satu bank Bu Afi ada juga yang mengatakan dibutuhkan insentif bagi perbankan dari pemerintah untuk bisa menggenjot pertumbuhan kredit lagi. Karena dengan adanya potensi the Fed ini masih akan agresif ke depannya begitu di tahun ini. Ini akan sangat sulit bagi perbankan mungkin untuk bisa menaikkan kreditnya bahkan sesuai dengan target 9 hingga 11%. Sebenarnya kalau insentif sudah diberlakukan untuk 1 Oktober ini sebenarnya di mana kita diberikan kelonggaran untuk GWM ya dari makro prudensial apabila memang kita bisa memberikan kredit pada sektor-sektor tertentu. Dan sektornya itu cukup banyak sebenarnya. Jadi menurut saya Bank Indonesia itu enggak kurang-kurang memberikan insentif kepada perbankan. Cuman kan problem bank itu bukan di banknya sendiri. Problemnya bank adalah sektornya yang minta gitu. Jadi menurut saya tidak hanya perbankan diberikan insentif tapi sektor realnya sendiri apa yang bisa mereka dapatkan untuk berinvestasi di saat ini gitu. Jadi kalau kita bicara itu adalah demand side daripada kredit bukan si supply karena si supply itu adalah si bank gitu. Jadi kalau bank menurut saya sudah cukup untuk diberikan insentif dengan cara GWM ini ya dilonggarkan itu saya rasa udah lebih longgar yang tadinya mereka wajib ditempatkan tanpa bunga sekarang bisa ditempatkan di kredit kan. Nah di satu sisi sektor real kalau yang saya rasa perlu banyak diberikan insentif terkait dengan sektor tertentu. Jadi menurut saya enggak usah banyak sektor tapi beberapa sektor yang memberikan efek misalnya ekspor yang besar ya. Lalu memberikan efek yang mensubstitusi import misalnya. Nah itu yang mungkin bisa diberikan lebih insentifnya agar tidak mengganggu nilai tukar dan juga justru mempengaruhi cadangan devisa yang ada di Indonesia gitu. Baik. Untuk meningkatkan ekspor artinya dibutuhkan sektor manufaktur yang diberikan insentif. Saat ini. Tapi kalau kita lihat sebenarnya sektor manufaktur kita juga ini terlihat dari neraca dagang kemarin impor kita justru menurun begitu. Apakah ini artinya juga sebenarnya dari dalam negeri manufaktur kita juga belum kembali bergairah? Oke. Kalau melihat memang kan manufaktur di Indonesia ini kan 70 persen tergantung import kan. Jadi kalau importnya turun itu berarti belum terjadi substitusi import tapi lebih pada belum terjadi pergerakan dari manufaktur kita. Berarti ini kan terjadi kelesuan. Kalau kita lihat kan angkanya indeksnya itu sekitar 50 persenan. Jadi ini yang memang harus didorong untuk bisa meningkat dengan demand yang sekarang sudah mulai membaik khususnya domestik ya. Kalau pasar di luar kan memang sekarang ini yang lebih banyak lebih pada batubara sama CPO. Tapi untuk yang lainnya itu belum terjadi perubahan yang mendasar dari sisi demand gitu. Jadi memang harus dipilih-pilih sih menurut saya. Jadi jangan terlalu banyak juga. Karena kalau terlalu banyak akhirnya pemerintah juga akan bermasalah dengan fiskalnya gitu. Baik. Kalau sektor sustainable ibu melihat seperti apa? Karena sebenarnya kan ini sudah banyak sekali diberikan insentif gitu. Tapi demand dari masyarakatnya pun belum kuat karena infrastruktur atau environmentnya juga belum siap begitu. Kalau itu memang gini itu kan jadi isu dunia ya bukan Indonesia. Tapi juga hampir berbagai dunia tidak melakukan hal itu karena dalam kondisi pandemi kemarin itu kan costnya tidak murah. Kemudian untuk memasuk kepada sustainability itu juga butuh waktu yang cukup panjang. Jadi memang dari sisi demand itu yang sudah siap justru perbankannya dengan peraturan POJK 51. Di mana kita wajib menentukan berapa persen alokasi untuk kredit berbasis green gitu ya. Tapi justru dimannya nggak ada gitu loh. Jadi memang selama ini kita lihat kebanyakan kebijakan melihatnya dari supply side tidak dari demand side. Nah jadi oleh karena itu perlu Departemen Teknis itu membicarakan dengan Departemen Keuangan untuk bicara tentang fiskal apa yang dibutuhkan dan mana sih sektor-sektor yang sebenarnya sudah siap dengan arah bergerak kepada sustainability. Itu sih sekarang ini mungkin kalau dilihat dari SDA itu hanya baru beberapa sektor gitu tapi belum banyak gitu. Bahkan yang menarik adalah kalau kita sudah bicara ekosistem itu ternyata bagian dari ekosistemnya banyak yang belum green. Jadi misalnya semen lah. Semennya sudah mulai mau ekspor tapi PLN-nya belum. Jadi kena masalah juga Anda bagian dari ekosistem Anda belum semuanya. Jadi kena dampak dulu terhadap ekspor mereka gitu. Nah jadi ini juga masih banyak PR tidak hanya pada sektornya tapi juga bagian dari ekosistem maupun bagian dari value chain-nya gitu. Terima kasih telah menonton!